Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Ersumun Arief dari Forum News Network Setelah membuat heboh, mengaku, menyesal Dan tidak menyangka kalau kemudian publik itu marah Karena program pemerintah hata perat, tabungan perumahan rakyat Menteri Basuki sekarang sedikit berubah sikap Dia ketika ditanya oleh wartawan Dia menyatakan bahwa dia akan melaporkan itu terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi Dan kemudian kata dia dia akan taat pada aturan Pernyataan Basuki yang terbaru ini memang menimbulkan tanda tanya Karena memang pernyataan sebelumnya kemarin cukup membuat heboh Karena dia menyatakan bahwa dia terkejut, tidak menyangka Dan akan menyesal ketika kemudian tapera Yang katanya tujuannya itu untuk membuat rakyat mengakses perumahan Dengan cara menabung lebih dahulu itu kemudian malah menjadi kontroversi Yang membuat sekarang ini marah Dan Basuki benar karena sekarang ini kelihatan kemarahan terhadap putusan pemerintah Untuk melaksanakan tapera itu dengan memotong uang dari para pekerja Uang gaji dari para pekerja sebesar 3% Yang terdiri dari 2,5% oleh para pekerja dan 0,5% dari pengusaha itu Menimbulkan kemarahan luar biasa Jadi ini para buruh sudah melakukan konsolidasi Dan mereka akan melakukan aksi besar-besaran Bukan hanya para buruh tapi kalangan dunia usaha pun juga Mengaku keberatan dengan keputusan itu Karena selama ini kan pengusaha itu ternyata juga sudah banyak sekali Dapat potongan-potongan yang diwajibkan oleh pemerintah Dan katanya potongannya itu berkisar antara 18-19% Nah ini kan sangat besar Belum lagi problem dari pengusaha sekarang Katanya adanya depresiasi rupiah Dan kemudian juga permintaan yang menurun Membuat mereka ini ya bapak belur Kalau ditambah lagi pengusaha baru untuk tabungan perumahan ini Nah inilah kemarin ketika habis bertemu dengan anggota DPR Basuki kepada wartawan dia menyatakan bahwa Dia menyesal dan menurut dia Ini ya kalau memang sosialisasinya belum cukup baik Sebaiknya ini ditunda Karena kata dia dulu Kenapa kemudian aturan tidak diberlakukan Dan baru akan diberlakukan pada tahun 2027 Karena seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Ini agar dimunculkan dusras dari publik Sehingga mereka dengan sukarela nanti bersedia uangnya diposong Nah jadi dari pernyataan dari Pak Basuki ini Ya wajar kalau menimbulkan kehebohan Kenapa? Karena dia disitu dengan setidaknya Dia menyiratkan bahwa memang benar sekarang ini Kemudian keribusan ini kemarahan ini Karena trust terhadap pemerintahan kita ini sangat persendah sekarang Terutama pada akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi Dan memang agak menimbulkan pertanyaan Mengapa soal itu kemudian ditegaskan kembali Menjelang akhir-akhir masa jabatan dari Presiden Karena kalau kita lihat dari peraturan pemerintahnya itu kan Akan berlaku nanti pada tahun 2027 Jadi ini bukan lagi pemerintahnya Pak Jokowi Nah kenapa kemudian disebutkan Kenapa dilakukan sekarang ini Nah kalau kemudian Pak Basuki menyampaikan Omongan semacam itu Ya ini tentu saja orang makin mendapat semacam Justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini memang Tidak benar gitu Makanya kemudian Pak Basuki cuma menyatakan Bahwa dia akan lapor Presiden Dan dia akan tunduk pada peraturan Ya artinya kalau tunduk pada peraturan itu Kalau peraturannya memang mengharuskan Taperah itu Ya maka dia akan menjalankannya Sikap dari Pak Basuki ini jelas berbeda dengan Pak Muldoko Kepala Staf Presiden yang menjelaskan bahwa Ya ini harus jalan terus Soal Taperah ini Karena apalagi menurut dia ini tujuannya baik Karena Presiden Jokowi menurut Muldoko itu Melihat ada semacam hambatan begitu Sehingga terjadi banyak sekali kebutuhan rumah itu tidak terpenuhi Karena itu untuk menghadapi hambatan semacam itu Diperlukan langkah-langkah Terobosan beberapa pembentukan Taperah itu Kembali ke soal Pak Basuki Tentu saja ini Kalau Pak Basuki yang ngomong itu Banyak sekali mendapat sorotan Mengapa orang tentu teringat Pada beberapa waktu yang lalu Pak Basuki itu juga merupakan Pejabat pemerintahan Yang pertama kali mengungkap Bahwa tidak ada investasi asing yang masuk ke IKN Pernyataan Pak Basuki berwaktu juga mengejutkan Karena inilah untuk pertama kalinya Seorang pejabat tinggi Secara terbuka mengakui bahwa tidak ada investasi asing yang masuk Yang kalau sekarang terlihat ada Pembangunan-pembangunan yang ada di IKN Ini konteknya pada waktu mengucapkannya dulu itu Itu semua berasal sumbernya dari APBN Karena kita tahu kan untuk IKN ini Memang sumber pendananya dari dua sumber Yang pertama dari APBN Yang kata Presiden Jokowi Tidak akan melebihi dari 20% Sisanya itu 80% dari investor asing Tetapi meskipun Pak Jokowi sudah Kesana kemari menawarkannya Dan setiap kali ketemu dengan para Pentingin negara lain Apakah dalam pertemuan bilateral Ataupun multilateral Kemudian bertemu dengan para CEO Sejumlah perusahaan-perusahaan besar di dunia Kan dia selalu menawarkan soal IKN dan hasilnya nihil Belakangan ini kita tiba-tiba terkejut ketika Ada konsursium dari dalam negeri Yang di bawah Aguan Pimpinan Agung Sedayu Group itu Kemudian melakukan pembangunan-pembangunan di IKN Melakukan groundbreaking Kemudian banyak orang yang bertanya Ada apa ini kok Setelah sekian lama Tidak ada satupun investor yang masuk Tiba-tiba ada konsursium Taipan di dalam negeri Yang membangun di sana Dan orang kemudian Saya curiga Apa trade-offnya Belakangan kita tahu Trade-offnya itu Agung Sedayu Mendapat proyek strategis nasional Itu untuk pik juang Dan kemudian BSD Grup Sinar Mas BSD itu juga mendapat Status sebagai proyek strategis nasional Jadi artinya memang ada Barter Bukan semata-mata investasi Tapi ada trade-off Sehingga mereka bersedia untuk Groundbreaking Dan kita tidak tahu apakah Groundbreakingnya itu akan berlanjut Atau tidak Itu waktu itu Yang mengejutkan itu Yang disampaikan oleh Pak Basuki Dan tidak lama kemudian Kita mendengar ketika Gonjang-Ganjing Hubungan antara Ibu Megawati Dengan Pak Jokowi Memanas Berkaitan kemudian pencalonan Presiden Prabowo Yang digampingi oleh Gibran Menghadapi Pasangan calon presiden Yang diusung oleh PDIP Yang diumumkan oleh Ibu Megawati Pasangan Ganjar Pranowo Dengan Mahfud MD Kemudian kita mendengar kabar Ada lima orang Menteri dari Kadir PDIP itu yang akan Mengundurkan diri Dan salah satu diantara Menteri itu yang disebut Alah Basuki Hadi Mulyono Tapi kemudian Pengunduran dirinya ini Urung Karena dicegah oleh Ibu Megawati Nah jadi Kalau kita melihat rangkaian-rangkaian ini Apakah Celentukan-celentukan Pak Basuki Mulai dari soal IKN tidak ada investor Kemudian Sekarang ini soal Dia terkejut Karena Ternyata rakyat marah Karena Dipungut lagi Tapera Ada pengusaha baru Tapera Ini kan juga Jadi Pak Basuki ini Semacam Suara dari dalam Yang menyerahkan Kebenaran Membocorkan informasi Tentang bagaimana Cara pemerintahan Jokowi Itu mengelola Negara ini Karena Banyak kali kecurigaan Ini Soal Tapera ini Nanti akan digunakan Untuk investasi-investasi Termasuk juga Investasi di IKN Begitu ya Sama dengan beberapa Akses yang lalu Misalnya heboh tentang Dana haji Yang digunakan untuk Membiayai infrastruktur Yang dibantah oleh pemerintah Nah soal tapera ini Akan digunakan untuk Membiayai IKN Atau membiayai Infrastruktur lain itu Sudah dibantah oleh Pak Basuki Dia katanya menjamin Bahwa Enggak mungkin Tapera itu Digunakan untuk Membiayai Infrastruktur khususnya IKN Apalagi kan Seperti dia katakan Dalam 10 tahun pun Tapera ini Belum tentu mencapai 50 triliun Padahal kan pemerintah Sekarang ini sudah Menggelontorkan Untuk fasilitas Likuditas Pembangunan rumah itu saja Mencapai 105 triliun Itu sumbernya dari APBN Artinya dia ingin Menyatakan bahwa Dalam hal perumahan ini Sebenarnya pemerintah Mengeluarkan duit lebih besar Ketimbang yang kemungkinan Diasilkan dari Pengumpulan dana masyarakat Melalui Tapera Tetapi saya kira Kalau kita kembali Dengan pernyataan Pak Basuki tadi Persoalannya bukan jumlahnya besar Atau kecil Satu Ada soal Tas Yang sebut oleh Pak Basuki Disampaikan oleh Bersli Mulyani ya Harus ada trust dulu Baru bisa dilakukan Pengumusan Dan sekarang ini Public distress itu Meluas terhadap Pemerintahnya Pak Jokowi ini Satu Persoalannya Yaitu tadi Karena banyak sekali Investasi Ugal-ugalan yang dilakukan Pemerintah Jokowi Yang kedua Yang saya kira Ini juga dampaknya Sangat serius Membuat public distress Adalah politik dinasi Jadi Kalau kemudian Walaupun katakanlah Duitnya tidak gede Tapi orang sudah kandung Tidak percaya Itu yang pertama Yang kedua Tentu saja Soal beban kehidupan Masyarakat Yang sekarang ini Sangat berat Banyak sekali Potongan-potongan Yang harus dibayar Oleh para pekerja Padahal gajinya Sangat kecil Ditambah lagi Problem kehidupan mereka Semakin berat Karena harga-harga Semakin meningkat Kebetulan pokok Semakin meningkat Kemudian banyak subsidi Pemerintah Yang juga Dipangkas Jadi saya kira Sebenarnya Kalau kemudian Pak Basuki Mengaku terkejut Saya kira Ini Mewakili Cara Pemerintahan ini Mengelola Negara ini Mengelola keuangan negara Dan bagaimana Memperlakukan rakyatnya Jadi yang Saya melihatnya bahwa Ini mereka Sama sekali Tidak ada sensitivitas Terhadap Kesulitan hidup masyarakat Atau Bahkan para Jabat tinggi negara kita Ini sudah Teraliniasi Dengan kehidupan Rakyat sehari-hari Mereka tidak tahu Sebenarnya Bagaimana kehidupan Rakyat mereka Bebannya sangat berat Jadi Ketika mereka Menghadapi situasi Dimana keuangan negara Itu mulai krisis Cara yang paling mudah Buat mereka adalah Memungut pajak Dari rakyat Mengumpulkan pajak Dari rakyat Sementara rakyatnya Sekarang ini Sebenarnya Sudah Mengalami Public distress Jadi Soal tapera ini Saya kira ini Akan jadi Satu Semacam Kalau dalam Ini Kalau dalam Kriminal itu Sebutnya sebagai Dark number Ini Kalau dalam kebijakan Saya tidak tahu Ini kebijakan yang Saya kira Mau tidak mau Itu Akan Dibatalkan Ya Kalau toh Nanti tanggal Tahun 2027 Baru berlaku Kan ini Berarti Era pemerintahnya Prabowo Subianto Saya kira Kalau melihat Kemaraan masyarakat Tidak ada pilihan lain Bagi pemerintahan Prabowo Subianto Itu akan membatalkan Program ini Apalagi seperti Dikatakan oleh Pak Basuki Angkanya juga Tidak terlalu gede Itu Itu satu Satu Ini bom waktu Yang pasti akan Dihinakan Lebih dulu Lebih dulu Yang kedua Soal IKN Karena kata Pak Jokowi Saat ini Belum ada Kepres Untuk pemindahan IKN Padahal undang-undangnya Sudah Mungkinan bisa ditandatangani Di era kemimpinannya Atau di era Kemimpinannya Prabowo Lagi-lagi Saya yakin Kalau kemudian Diserahkan pada Prabowo Tentang kepres Pemindahan Ibu Kota Itu Dengan situasi Seperti sekarang ini Dengan APBN Yang sangat berat Dan investasi Yang tidak masuk Ke IKN Ya Pilihannya Buat Pak Prabowo Nantinya juga Tidak akan Menerbitkan Kepres itu Dan dengan Begitu Ibu Kota Selanjutnya Akan tetap ada Di Jakarta Saya Arsumun Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax